Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mas Aris apa kabar penyelesaian YouTube semuanya juga apa kabar jumpa lagi dengan channel channelnya Mas Aris kreator pemula yang selalu ingin sharing selalu ngobrol selalu ingin berbagi dengan sahabat sahabat Mas Aris channelnya lebih kurangi sahabat Mas Aris dan pemirsa YouTube semua apa kabarnya harap semuanya kabar baik dan itu dua kita adalah kita selalu dalam keadaan baik-baik saja ingat bagian itu nomor satu dan kesehatan yang paling utama bagian nomor satu kesehatan yang paling utama pada kesempatan video kali ini Mas Aris Aris mobil seputar YouTube mobil apa ya ngobrol apa coba ngobrolnya ya dalam rangka memotivasi daripada dalam rangka menyemangati diri diri pribadi Mas Aris supaya channel Mas Aris bisa berkembang YouTube Mas Aris diminyati pemirsa semuanya penonton YouTube semuanya hari ini kita sudah memasuki akhir tahun atau minggu-minggu ini minggu ini tuh kita sudah masukin akhir tahun dan nanti akan masuk ke tahun baru 2023 apa yang sudah kita kita capai di tahun 2022 dan apa keinginan harapan kita di 2023 itu mulai kita susun saat ini Oh ya kemarin tadi tahun 2022 ini saya kembangun YouTube dengan belajar banyak tutorial dengan mengambil ilmu muda di tutorial dan sudah dipakai kan hasilnya seperti ini ada yang kurang ada yang lebih dan yang lebih kita evaluasi supaya bisa lebih kekembang lagi yang kurang kita evaluasi supaya menjadi lebih baik lagi di YouTube butuhnya cuma konsisten konsisten membuat karya membuat video konsisten belajar konsisten dan selalu sering tukar pengalaman karena lagi-lagi yang tahu karakter channel kita yang tahu slow blue channel kita yang tahu peminat penonton kita yang tahu keinginan pemirsa kita itu ya kita sendiri karena setelah upload kita membaca komen balas komen itu kan bisa kita nilai seperti apa harapan seperti apa keinginan pemirsa kita jadi kita harus menyesuaikan dan juga terus-menerus kita belajar bagaimana mengoptimalkan hidupnya ya kualitas kita juga belajar kalau kualitas itu kan berhubungan rat dengan perangkat dengan alat yang kita gunakan kalau alat kita cuma HP seperti pas hari sendiri kan alatnya kita cuma HP kalau kualitasnya mentok segitu ya segitu saja tapi mungkin bisa belajar dari aplikasi untuk editing itu kan bisa lebih memperbaiki terus juga Mas Aris channel ini Mas Aris Mas Aris ini secara pencahaya alatnya akan masih mengandalkan sinar matahari itu bagaimana nanti kita bisa mengupayakan supaya kita bisa kita bisa menuju ke arah yang lebih baik dan perlu digarisbawahi juga dari hal-hal yang kita terhadap dari tutorial dari sharing dari perkataan itu channel kita ya kita yang mengembangkan channel kita kita ya kita yang peduli bagaimana kita belajar atau bagaimana kita menyerap film atau bagaimana kita memperhatikan terus orang berkomentar menilai video kita ya silahkan dan karena video ini sudah kita serahkan ke YouTube untuk diberulaskan penonton kan itu ada ruang untuk dievaluasi untuk dikoreksi kita juga harus belajar dari situ dan terlebih untuk teman-teman sahabat Mas Aris pemirsa YouTube yang masih memulang membuat channel mengembangkan channel itu harus punya konsisten dan harus punya pensi bahwasanya channel kita yang kita sendiri yang bisa mengembangkan terus ada yang perlu digarisbawahi juga juga tujuan kita berhitung OVO maksud kita membaca YouTube apa maksud mana banyak orang juga bisa menilai karena lagi-lagi kita channel kita sudah serahkan ke YouTube di lihat orang hanya melihat juga punya ruang untuk mengevaluasi untuk mengevaluasi dan memuntari tapi coba di lagi ke kita bagaimana kita tahu sikapi di YouTube tidak ada orang yang minta di YouTube orang yang jam terbayar lebih tinggi bisa tahu lebih dulu gitu dan kita kalau konsisten juga akan tahu jadi jangan minder jangan atas maka jangan terarah terus misalnya wah berhitung itu santai saja YouTube itu slow saja ya kembali lagi ke diri kita kita berangkat YouTube itu dari mana kalau berangkat YouTube itu memang YouTube itu pengen merubah sesuatu dalam hidup kita yuk kalau santai saja nggak bisa nah kalau kita berangkat membuat channel YouTube itu itu karena kita dalam tanda budget cuma buat apa namanya sampingan membangun dengan pelan karena kita punya pegangan yang lain yang optimitas kegiatan yang menghasilkan itu ada ya oke kita ada itu pendapat yang YouTube itu slow sampai iya kita harikai tapi kan kita juga harus memburu mati orang lain orang lain membuat YouTube membangun channel YouTube itu berangkat dari mana mungkin temen-temen yang wah YouTube itu nyantai saja mungkin berangkatnya dari kondisi plus bagaimana itu berikut membangun channel YouTube yaitu yang berangkat dari minus otomatis kan punya harapannya jadi semangat di mereka jangan dipatahkan dari diri kita itu enggak sama dengan orang lain dan orang lain pun enggak sama juga dengan diri kita jadi sikapi buru mati sikapi dan buru mati dan tugas kita sesama kreator yang punya mindset positif ya tugas kita kita punya tanggung jawab karena satu perjuangannya kita memberi semangat memberi motivasi kalau bisa menginspirasi apa yang kita sampaikan si kepala kita enggak sama awal start kita juga enggak sama tujuan kita mungkin juga berbeda di ayo tahun 2023 nanti kita berangkat dari sesuatu yang positif dari hasil evaluasi di tahun 2022 kemudian di awal tahun 2023 nanti kita punya semangat baru kita punya asa baru kita punya cita-cita yang lebih fokus lagi sehingga apa yang kita perjuangkan apa yang kita jalani di YouTube itu lebih terarah lagi lebih terkonsep lagi lebih terfokus lagi sehingga nanti channel YouTube kita akan berkembang seperti yang kita inginkan mungkin itu dari Mas Aris channel ada salah-salah kata ada yang kurang berkenan lagi-lagi kita punya kesempatan yang sama untuk berpendapat kita punya kesempatan yang sama untuk mengeluarkan komentasi pemikiran di dalam YouTube ini karena YouTube milik semua orang ketika YouTube menjadi sebetul dan itu harus kita sikapi dengan bijak harus bisa menghargai satu video dengan yang lain cukup dari Mas Aris channel ada salah-salah kata mohon dimaafkan wabillahi tobek walilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati